Halo apa kabar kalian pencinta elektronika dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara bertemu kembali bersama saya pengolah blog www.ic555.com masih setia membagikan ilmu sederhana yang akan dibahas menjadi lebih bermanfaat kali ini kita akan melanjutkan seri IO dari Raspberry Pi beberapa video yang lalu saya membahas mengenai Raspberry Pi Zero yang saya gunakan untuk mengontrol lampu block lamp ya jadi saya menggunakan fungsi GPIO sebagai output nah bagaimana kalau GPIO nya kita manfaatkan sebagai input kita akan bahas kali ini dengan bersama si Mr. Einstein Mr. Einstein menginspirasi saya untuk membuat rangkaian input kemudian saya outputkan ke TV seperti yang ketahui generasi Raspberry Pi apapun mempunyai output ke TV ya ini yang ujung atas sebelahnya kiri atas sebelahnya SD card itu adalah port mini HDMI yang bisa dihubungkan ke lab apa display monitor atau TV yang ada HDMI nya jadi kita nanti tujuan akhirnya adalah berinteraksi antara tombol dengan TV kelihatan membahasir ya tapi seru juga kok jangan dibilang membahasir tapi kita akan membuat sebuah alat yang nanti akan bisa biasanya berguna di survei ya survei yang lebih keren lah kalian pernah lihat survei di di depan mal atau di depan pelayanan masyarakat nah biasanya kan ada kotak survei kalau bagus masukkan ke ke lubang yang kiri kalau jelek pelayanannya kembang yang kanan dan sebaliknya ada juga yang pakai tombol ada juga yang memakai yang namanya smartphone atau iPad ya pen tem nah kalau sekarang saya tujuannya adalah membuat sesuatu memanfaatkan Raspberry Pi Zero inilah Raspberry Pi Zero saya sudah terdapat tiga buah tombol hanya push button saja ya push button ini toggle switch biasa kemudian ada kabel jumpernya sebanyak empat ya empat kabel jumper ada yang berbeda dari rangkaian kalau tombol di biasanya saya menggunakan pull-up atau pull-down resistor ya kalau disini kita tidak memerlukan yang namanya pull-up atau pull-down karena Hai di setting GPIO nya di internal bisa menggunakan ya bisa digunakan langsung tanpa menggunakan hardware tambahan jadi dengan perintah yang dibawa ini GPIO.setup ini misalnya saya menggunakan port 17 saya arahkan ke sebagai input GPIO.in nah paling terakhir ini kita harus menentukan apakah mau di pull-up atau pull-down karena sekarang ini ketika switch ditekan akan menghubungkan IONya ke ground ada 0 maka berarti saya harus pull-up PUD underscore up kalau pull-down itu PUD underscore down ini adalah script standar yang merupakan library Python jadi kalian harus menguasai Python dulu ya untuk dapat melakukan pemrograman IO pada Raspberry jenis apapun kebetulan saya menggunakan Raspberry Pi Zero W yang cukup kecil dengan pin yang saya gunakan adalah pin yang berderet aja ya biar tidak terlalu jauh-jauh dari 17 27 22 dan 1 ground begini koneksinya di breadboard pun sederhana kalau scriptnya scriptnya ini oke kita akan bahas script ya python nah ini scriptnya lah python maka anda harus terlebih dahulu menguasai python kalau python yang kita gunakan kita gunakan adalah dua library yaitu rp.kpio ada juga yang namanya library land kpio 0 ada juga tapi yang saya bahas kali ini adalah kpio rp.kpio saya lakukan modenya itu mode BCM dan indonesiasi tiga tombolnya bisa anda lihat pada ini ya lihat sederhana saja saya gunakan tiga buah pin IO 17 27 22 kemudian oh ini saya delete ini kita pakai kemudian kita baca gitu kita loop loop dengan while kita baca state nya jadi state dari tiap pin kita baca kemudian kita lakukan pengecekan apakah dia false karena kan pull up ya jadi defaultnya sebelum ditekan akan muncul muncul logic high atau true sehingga ketika ditekan maka yang muncul adalah logic low atau false begitu terus sampai muter sampai selesai ya ada penekanan akan diprint sesuai button sesuai button yang ditekan kalau button 1 tulisannya print button 1 express itu scriptnya sederhana kita akan coba ya saya sudah punya nah kalau ini kita coba ya nama gini Tom 0 itu ya saya nano dulu ya nano tom 0.py nah tadi ada yang salah sini ya nah kita hapus dulu ctrl K kita coba cek dulu oke sudah benar nah ini ini dulu ada sedikit sedikit tambahan ini gak boleh sebenarnya oke kita coba aja save ya save ctrl S dan X oke kita coba python 3 nano python 3 tom 0.py oke 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 ah itu aja apa susahnya ya karena memang saya hanya copy paste ya saya copy paste pada script yang saya dapatkan di internet jadi hanya sederhana aja ya scriptnya itu hanya berupa ini mengecek GPIO nya statusnya kayak apa kalau false dia akan memprint out bahwa buton 1 sedang di tekan nah apa sih yang bisa kita lakukan lagi selain selain ini nah kita akan ada gambar ini kita punya gambar ini ada fasilitas HDMI ya lihat di kameranya ini adalah kabel HDMI ya ini ya ini HDMI dan lari ke HP ke monitor ya monitor saya itu di sini ya saya pindahkan nanti saya pindahkan monitornya ada mp2 ntar mp2 ini ya ini layar dari eh TV-nya ini bisa saya switch ke ini ya ke kembali ke ini nah kembali ke TV-nya ini dikembalikan ke Raspberry Pi-nya Oke kita kembalikan ke nah seperti itu jadi karena ada fasilitas output ke TV video ada audio juga ada maka kita bisa melakukan playing misalnya kita mau menekan tombol satu maka yang kita inginkan adalah play audio ya audio 123 nah kebetulan saya udah udah ngerekam dari sebuah website ya sebuah website text to speech Indonesia jadi saya bisa mengeluarkan suara satu dua dan tiga seperti itu kemudian saya juga ingin menampilkan gambar ya ketika saya tekan satu karena muncul gambar angka satu nah itulah tujuan dari script saya yang kedua kita mulai dari skripnya ini ya skripnya nah tombol ini nah kita punya yang namanya feh ya nah feh ini merupakan sebuah library bukan library dia aplikasi di ini di linux ya sudah lama sekali kalau linux ini untuk nampilkan slide show itu menggunakan feh ya nah anda bisa set saja feh itu apa saya akan membuat fehnya menampilkan angka satu dua tiga kemudian memplay mp3 nah yang mp3 yang saya play ada nomor satu nomor dua dan nomor tiga kita kita akan coba tapi kita lihat dulu apakah saya sudah merubah satu dua png nya dimana ini gambarnya karena kemarin saya sudah mengelompokkan ya saya coba dulu saya cek dulu ternyata masih ya masih di sana saya cek file nya masih ada jadi disini kalau kita ketik ls-la tadi tombolnya masih ada disini ya musik ada nomor ada oke nomornya masih ada kemudian kalau ada script sekitar ini kita gunakan apa sih scriptnya yang digunakan untuk menghidupkan memplay mp3 kita gunakan yang namanya ini dia pygame jadi sebuah library dari python untuk merubah ini eh gambar ya biasanya untuk gambar bikin game-game lah gitu tapi kali ini saya akan gunakan fasilitasnya itu mixer jadi mixer musiknya untuk menyalakan file mp3 atau memutar file mp3 sekali saja itu aja sih prinsipnya yang lainnya mirip dengan tom 0 ya tom 0 itu ya sama seperti ini yang saya tambahkan oleh disini aja kita harus eh sadari bahwa ini adalah displaynya adalah saya telnet ya saya nggak melakukan eh aplik apa menjalankan dan terminalnya di di desktopnya ya saya melakukan telnet ke atau ssh ke ipnya dari p0 saya maka kita harus melakukan yang namanya penyatingan setup display gimana caranya setup displaynya itu seperti ini ini standar ya standar potawan Linux ya mana seperti saya nah ini nah kita lakukan ini export display nah ini nanti display kita ini akan ditampilkan di layar di sebelahnya di layar yang nancep ke hardwarenya langsung bagaimana kita run kita coba ya python python 3 ya tombol .py Oh ada yang salah ini saya kok down harusnya di up-nya kita nano dulu ya lho kesalahan saya ini tombol satu ya kalau nggak salah apa scriptnya saya salah tombol satu hahaha tombol satu kurang nah ini kan ya bener kan yang ini adalah feh ya feh ini adalah menampilkan gambar ya Anda bisa cari di beberapa internet kalau feh feh ini adalah sebuah apa aplikasi yang sangat ringan jadi kalau ngelot-ngelot gambar itu sangat gampang nah kalau kita pindahkan kameranya saya pindahkan kamera saya ini ya saya rubah dulu ini ya sebentar ya masih setup dulu saya pindah layar soalnya ini oke sudah berhasil ya saya pindahkan kamera saya nanti saya pindah layar nah sekarang ini saya Hai akan menekan tombol ya ini tombol nomor satu nah kedengeran nggak ya Hai ini tombol nomor 3 oke seperti itu scriptnya ya scriptnya seperti itu dia akan play dan play mp3 tiga dan melakukan penampilan gambar ya nomor 9 kelihatan ya tadi itu ya rasa kelihatan deh ya kita kembalikan ke tombol ini ke ini nah kalau disini dilayarkan soal sama aja beton 1-2-2 ada yang nunggu ya nunggu ya nunggu play ya jadi scriptnya tuh scriptnya tuh dia menunggu ada script di bawahnya yaitu ini di paling bawah itu ada ini ya while pygame.mixer ini kalau ada masih play musiknya jangan di di ini ya diputar dulu ya jangan jangan ngecek apa-apa dulu jadi loop dulu di while nah seperti ini jadi kalau misalnya kita pingin berkreasi nah berkreasi nya misalnya saya punya beberapa variasi ya koreksi script saya ada sebentar saya buka dulu tombol berapa ya saya tadi tuh ya tombol 3 kalau kalau tombol 3 ini dia itu memutar suara background kalau tombol 3 ini nah tombol 3 ini dia akan memutar suara background ada namanya musik nah musik ini adalah scriptnya saya buka dulu musik ini nanti akan saya bahas di blog ya pasti saya bahas kalau disini banyak yang kebingungan saya akan sertakan semua scriptnya pada blog www.ic555.com jadi ini saya gunakan 2 ini ya 2 script ya jadi ada namanya subproses.popen ini adalah membuka script lainnya ya perintah python untuk membuka aplikasi lewat shell ya atau running script lainnya lewat perintah subproses nah perintah yang kita jalankan adalah ini ini adalah akan melakukan slideshow ya ini slideshow nah ada musik untuk mp3 nah seperti itu jadi untuk ngetes nanti saya akan kecilkan layar suara latarnya ya nah kemudian selanjutnya ya dia langsung ini nampilkan nomor 1, 2, dan 3 dan sebagainya seperti itu dengan ada latar ini akan ada ini ya perbedaannya ini ya script saya masih masih agak label scriptnya script yang lebih bagus itu itu adalah tombol 5 eh tombol 4 ya tombol 4 ini saya sudah agak bagus yaitu dia bisa ini kan setelah setelah tombolnya ditekan dan image 1 ini keluar misalnya saya tekan angka 1 angka 1 nya sudah keluar di gambar habis itu dia hilang hilangnya berapa detik 5 detik nah nah segitu aja sih ada perbedaan ada tombol 3 saya mau mencoba mencoba ya mana sih karena saya memang penasaran sejak tadi ini kayak gimana sih nah efeknya pakai ini efeknya pakai script ini nah karena saya ketemu kalau saya demokan seperti ini ya saya demokan saya pindahkan layar kamera ya saya pindahkan layar kamera oke mudah-mudahan tidak goyang ya pattern 3 tombol 3 saya pindahkan ke layar nah ini dia nah ini kan sudah muter-muter apa namanya semacam background nya nah kemudian saya pencet ya kalau ini tidak balik ya tidak balik ke slide show lagi ya nah kita kembalikan ya kembalikan ke ini oke ini layar kita wow ternyata ininya salah ya kameranya ya bukan kamera only ya kita ulang lagi ulang lagi ulang lagi kita ulang lagi ya ctrl c ya ctrl c mana nah saya ctrl c ctrl c dulu saya telankan lagi baru kita masuk ke htmi 2 oke ini kita masih pasti loading ya nah ini adalah slide show nya ya 10 detik an slide show nya kita tunggu slide show nya selesai oke kemudian kita pencet ini tombol nomor 2 ini tombol nomor 3 ini tombol nomor 1 nah seperti itu ya contohnya ini tidak balik lagi hanya saat angkanya sudah muncul terus kita akan gunakan script yang lebih advance script yang lebih advance itu 4 ya 64 kita mencet juga itu nah ini layarnya slide show nya masih tetap ini tombol nomor 1 nanti balik ya setelah berapa detik dia akan balik nah ini tombol nomor 2 ini tombol nomor 2 itu ya contohnya nah oke itu contohnya saya kembalikan dulu videonya script ternyata IP cam saya terputus ya makanya sedikit kecewa tadi saya kok terputus kita masuk lagi ke sini ya nah ini ya lagi ya masuk ya kita pencet lagi ya nah ini ada slide show ya slide show pakai V ya F-E-H ini tombol nomor 1 nah tombol nomor 1 nah kembali lagi ke slide show nya dari awal musiknya juga loop terus ya musiknya nah tombol nomor 2 klik lagi nah ini tombol nomor 3 nah itu ya seperti itu yang kita lihat di contoh saya kali lagi nah oke seperti itu kawan saya kembalikan ke HDMI 1 nah seperti itu saya kembalikan posisinya alatnya seperti ini alatnya sederhana saja ya tombol dan Raspberry Pi hanya itu saja alat yang kita gunakan scriptnya pun tidak jauh-jauh beda saya script yang terakhir itu saya gunakan yang tombol 4 yang tombol 4 itu saya gunakan adalah sub-proses ya jadi sub-proses popen ini ini untuk background ya background tadi background musik dan background ini background musik dan background slide show ya kemudian ini ini untuk menampilkan ini lah layarnya ya kalau tadi kan display 0 itu kita tampilkan di itu ditulis ya di script ya nah ditulisnya di shell ya di execute di bus shell nya terminal kalau ini enggak kita gunakan langsung pada sub-proses ya kemudian saya juga melakukan yang namanya pengecekan proses pemutaran gambar dan musik yang tadi ya ini tombol 1 dan tangka 1 yang muncul itu saya gunakan sub-proses juga kemudian setelah 5 detik akan di kill ya di terminate ini jadi ini ngecek veh nya kemudian saya kill kalau musiknya kan memang musiknya cuma sebentar ya ini enggak perlu di kill ya langsung di otomatis mati cuma play sekali yang lainnya juga gitu sama tidak ada jobbet yang akan jadi sedikit keren adalah ini yang tombol 5 saya gunakan VLC VLC sudah ada ya langsung di mana di di apa raspberry ya sudah ada langsung sudah terinstall kalau pakai os nya raspberry pi itu rasbian maka sudah ada langsung tinggal pakai aja saya gunakan ini ya kerintahnya dan inilah argumennya min l itu loop min f itu fullscreen min q itu quiet quiet tanpa ada debugging ya di shell saya nah kemudian sama aja saya kan enggak akan menuliskan ini ya mengambilkan gambar ya karena kenapa karena ininya sudah fullscreen jadi V itu nanti tidak bisa muncul makanya saya akan play 123 gitu aja play apa kata-kata ya jadi saya sudah merekam kata-kata di beberapa software text to speech anda bisa play di trial nya kemudian direkam nah itu secara sederhana cara yang sedikit membaca ya namanya sorry saya membaca tapi ini untuk berbagi ilmu ya bukan untuk komersial ya jangan kabar kita coba ya tombol 5 ini kita coba saya pindahkan lagi kameranya saya pindahkan lagi kameranya pattern tombol 5 tombol 5 .py oke dia kita lari ke ini ya kita ubah ke kamera dulu timer only kamera only nah ini ya sudah play semua ya disini ya nah saya coba ya menuju ke teman itu nah dia sudah play video ya nah play video video tentang bali kita siap pencet maka muncul suara nah itu video saya takut ada copyrightnya video ini makanya enggak saya ini kan lama-lama terima kasih sudah mengikuti sufi kami anda memilih tombol 3 terima kasih sudah mengikuti sufi kami oke takut ada copyrightnya saya pindahkan dulu aja ke langsung jadi tetap aja dia play play kayak biasa ya 1 2 3 tapi dia menggunakan background video tujuannya adalah misalnya kita kasih ide ya idenya idenya tuh gini idenya misalnya kita menggunakan akan mengambil data survei ya survei atau kepuasan pelanggan gitu nah kita bisa jadi kalau tadi kan gambar slideshow ya slideshow-nya slideshow penyeluhan bisa atau slideshow apa iklan layanan masyarakat atau iklan produk bisa nah kalau misalnya skripnya ini kita gunakan sebagai video yang lebih bagus kan misalnya video tentang kesehatan nah ketika orang tertarik melihat videonya nah di bawahnya kita kasih semacam tombol ini apakah komentar Anda tentang pelayanan kami misalnya nomor tombol 1 ini tidak puas setengah ini puas yang terakhir adalah ini nomor 3 adalah sangat puas nah misalnya kemudian kita log ya lognya bisa pakai log langsung di text di sini pakai pattern juga ataupun bisa dikirimkan melalui mqtt mqtt atau apapun ya ke msql ke dan kalau kalau berbicara tentang raspberry pi apapun bisa karena dia adalah komputer pada dasarnya jadi seperti itu jadi seperti itu ini sudah kita lakukan tiga buah jenis ya yaitu pertama tombol tombol aja dan outputnya pada terminal kemudian output yang kedua adalah suara dan gambar output yang ketiga adalah video dan suara jadi seperti itu untuk selanjutnya kita bisa menuju ke blog saya www.ic555.com saya akan bahas scriptnya di situ ya script lengkapnya dan script file-filenya yang tadi saya gunakan akan saya tempelkan di situ silahkan gunakan se sebebas-bebasnya asal bertanggung jawab kalau misalnya dipakai untuk skripsi atau dipakai untuk produk ya dikasihlah nama saya ya courtesy courtesy of www.ic555.com saya gak minta royalty ya saya hanya minta di courtesy aja ya seperti beberapa tahun-tahun ini blog saya ketika saya search ternyata nyantolnya kok di perpustakaan oh ternyata masuk ke indeks di skripsinya orang jadi sebagai adaptar pustaka seperti itu ya bangga dikit lah gak apa-apa baik demikian video kita kali ini kita akan bertemu kembali pada bahasan-bahasan selanjutnya masih seputar Raspberry Pi ya kalau ada request ini terlalu gampang gitu nah minta yang lebih susah boleh aja siapa takut siapa takut kita akan bahas jadi hal-hal yang sederhana kalau misalnya agak remeh ya hanya tombol ya tombol apa sih cuma Raspberry Pi pakai tombol ah mubasir banget nah tapi kan Raspberry Pi punya kemampuan juga untuk ini ya memproses gambar audio jadi gak perlu alat tambahan kalau misalnya anda menggunakan Arduino anda akan memerlukan yang namanya apa MP3 player warukun mulah ya murah 20 ribu itu W3 player tapi gak perlukan ini hardware tambahan hanya kabel aja sudah TV anda sudah bisa gunakan untuk menyetel video gambar dan memutar audio demikian kunjungi web kami di www.ic555.com dan platform platform mergers kami di instagram at ic555 underscore ioti dan facebook kami at ic555 tetap semangat tetap berkarya di tengah pandemi ini jangan khawatir ilmu ditumpuk aja walaupun semuanya serba tidak pasti kalau ilmu ditumpuk suatu hari pasti berguna demikian see ya daaah daaah Terima kasih.